pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam ujung-ujungnya itu ya kesana maka ibarat makan bubur panas bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu uas ini dalam bicara, bolehlah kita mendukung Habib ya mendukung atau jadi mukibbin uas jadi mukibbin silahkan saja tapi jangan bodohi jamaahnya atas orang-orang yang hilang itu adalah suatu jawaban bahwa saya, uman sinya, terlalu mahal untuk membalas konggungan anjing-anjing bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala berjumpa lagi dengan channel Haziqa Wafa sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana amin ya robbal alamin pada video sebelumnya kita telah membahas tanggapan dari Ustadz Abdul Somat ketika dirinya mendapat penolakan dan hinaan dari orang lain pada video kali ini channel Haziqa Wafa akan membahas mengenai video tantangan dari Kiai Haji Imaduddin kepada Ustadz Abdul Somat terkait perkataan Ustadz Abdul Somat tentang Habib keturunan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam setelah tablik akbar Ustadz Abdul Somat di kota Payakumbu mendapat penolakan dari MUI Sumatera Barat kali ini beredar video di media sosial Ustadz Abdul Somat mendapat tantangan dari Kiai Haji Imaduddin tantangan tersebut merupakan buntut dari pernyataan Ustadz Abdul Somat mengenai Habib keturunan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam yang ada di Indonesia kita ketahui bersama belakangan ini ramai dibahas di media sosial terkait polemik nasab Baalawi di Indonesia dalam video yang diunggah di channel YouTube Ustadz Abdul Somat ofisial beliau mengatakan jika seseorang sudah menolak kehadiran Habib maka lama-kelamaan orang tersebut akan menolak kehadiran Islam Ustadz Abdul Somat lantas mengibaratkan hal tersebut seperti halnya orang yang sedang makan bubur panas dia akan makan bubur dari pinggirnya lalu kemudian sampai ke tengah bubur tersebut jika seseorang sudah kehilangan kecintaan kepada habaib dan ulama maka ketika Islam dihinakan mereka akan biasa saja dengan penghinaan tersebut berikut kita simak pernyataan dari Ustadz Abdul Somat diambil dari channel YouTube Ustadz Abdul Somat ofisial pertama menolak Habib nanti lama-lama menolak Islam ujung-ujungnya itu ya ke sana maka ibarat makan bubur panas bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas pinggir-pinggirnya dulu menolak kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib hilang kecintaan pada ulama hilang mahabbah ya lama-lama ketika Islam dihinakan hati-hati ini sedang menggerogoti kita maka kita tetap mencintai para habaib surya Rasulullah Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki karena tidak punya anak laki-laki nasabnya terputus Nabi Muhammad nasabnya terputus apakah terputus nasab Nabi Muhammad? Nabi Muhammad punya anak perempuan namanya Fatimah Tuz Zahra Fatimah Tuz Zahra punya anak laki-laki namanya Sayyidinal Hussein Sayyidinal Hussein punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'afar Sadiq Ja'afar Sadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad Naqib Muhammad Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ahmad Ahmad punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir pindah ke Yaman Muhajir artinya pindah-pindah ke Yaman itulah nenek moyangnya para habaib As-Sagab, Al-Haddad, Al-Jufri, Bin Salim, Bin Syekh Abi Bakar Sampai hari ini, keturunan Rasulullah masih banyak tersebar di Nusantara. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah SWT, tidak sedikit keturunan Nabi Muhammad malah enggan dipandang dengan atribut keistimewaan demikian. Bahkan ada yang memilih untuk menanggalkan gelar Habib karena merasa tidak berhak. Meskipun Habib itu bernasab hingga Rasulullah SAW, mereka juga manusia biasa yang memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan. Masyarakat Muslim bukan tidak percaya mereka adalah keturunan Nabi, namun banyak oknum habib ketika berceramah di depan jamaahnya, hanya menyampaikan dongeng dan cerita hurufat. Menanggapi pernyataan Ustadz Abdul Somad, Kiai Haji Imaduddin lantas memberikan tantangan kepada Ustadz Abdul Somad untuk membuktikan kebenaran nasab Baalawi di Indonesia. Berikut kita simak pernyataan dari Kiai Haji Imaduddin Usman. Tidak percaya pada Habib berarti lama-lama tidak percaya pada Islam. Ini cara berpikir ini saya masih bingung. Tidak percaya pada Habib berarti tidak percaya Habib itu cucu Nabi lah gitu. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Ini dalam teorisi logisme, ini mukotimah suko, mukotimah kubro, natijanya ini nggak pas. Memang Habibnya sebagai apa? Sehingga disamakan kemudian dengan apa namanya Islam. Apakah Habib ini termasuk rukun Islam? Sehingga orang yang tidak percaya kepada Habib ini berarti tidak percaya pada Islam. Rukun Islam yang saya tahu kan cuma lima. Sahadat, sholat, puasa, haji, cakad ya. Urutannya mungkin tidak urut ya, nggak apa-apa. Nah, tidak ada itu perasa di dalam rukun Islam itu ada Habib itu sebagai rukun Islam. Sehingga kalau kita tidak menjalankan rukun Islam, kita tidak lagi bisa disebut Islam. Tidak ada. Kemudian apakah percaya bahwa Habib itu merupakan cucu Nabi masuk dalam rukun Iman? Juga tidak. Sehingga tidak bisa mengeluarkan seseorang dari keimanannya kepada Allah. Keimanannya kepada apa namanya itu Nabi Muhammad. Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa Habib ini cucu Nabi? Sehingga kalau tidak percaya kepada Habib itu cucu Nabi, itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah. Tidak ada. Apakah nasab Habib ini setelah disebutkan oleh Nabi Muhammad? Tidak ada. Tidak ada Nabi Muhammad pernah dalam hatinya nanti anak cucuku ada akan ada yang bernama Alwi. Dia akan punya nama anak namanya Muhammad. Nanti Muhammad akan punya anak namanya Alwi. Tidak ada yang demikian itu. Kalau dia bukan ucapan Allah, dia bukan ucapan Nabi Muhammad, lalu kita tidak percaya bahwa Habib ini cucu Nabi, konsekuensi kita keluar atau tidak masuk dalam kategori iman itu dari mana? Tidak ada. Maka uas ini dalam bicara, bolehlah kita mendukung Habib ya. Mendukung atau jadi mukibin. Uas jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Coba cerdaskan jamaahnya. Uas ketika percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana uas? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang uas untuk memberikan dalil. Hoi imanuddin Uusman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini suakih. Selama ini tidak ada. Saya tidak pernah lihat dia mengutip kitab tentang ilmu nasab. Dia hanya, apa yang dia tahu selama ini? Nah ini menutup jamaahnya untuk cerdas. Jamaahnya uas ini kan bukan jamaah NU. Dia memang dalam amaliah mungkin mirip dengan NU, tetapi dia dalam cara pandang keagamaan, harokah, itu tidak sama dengan NU. Jamaahnya saja bukan jamaah NU, itu sama dengan para mukibin-mukibin, apa, ustad-ustad pendukung Habib itu, yang sekarang membela nasab Habib itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan NU. Jamaahnya bukan jamaah NU. Yang mengundang dia banyaknya bukan orang-orang NU. Walaupun dia mengatasnamakan NU seperti ustad Wapi, ustad, apa namanya, Idrus Ramli, tetapi tidak ada kaitan dengan bagaimana perjuangan ke NU-an. Bahkan ketika NU di dalam sebuah muktamar, kemudian memutuskan suatu hal tentang paham keagamaan, mereka ini yang paling getol untuk menolak, ustad Lutfi Basori, ustad Idrus Ramli, dan Wa'akwatihim itu. Itu mereka lah orang-orang yang menolak pandangan-pandangan NU dalam kenegaraan misalnya, di dalam berbagai macam pandangannya terhadap khilafah misalnya. NU menolak khilafah. Ustaz Abdul Somad ini pendukung khilafah. NU menolak FPI. Gus Naji mendukung FPI. Nah jadi pendukung-pendukung nasab habaib hari ini, itu dari kelompok-kelompok yang semacam ini, hari ini ya. Tetapi saya memohon secara ilmiah kepada Ustaz Abdul Somad ini, untuk ketika membela nasab para habaib ini, minimal ada narasi-narasi ilmiah yang diungkapkan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.